selamat menikmati kembali lagi dengan DNS channel nah teman-teman kali ini saya akan membahas tentang konegin yaitu aplikasi ini semacam geocache lagi teman-teman hampir mirip geocache cuman kalau geocache dia akan memetakan wilayah atau memetakan suatu tempat dengan GPS nah kalau di sini dia hanya teman-teman pakai nanti teman-teman akan dibayar dengan dolar misalkan teman-teman dalam satu hari teman-teman bisa mendapatkan atau memakai data sebesar satu giga nanti teman-teman akan dibayar sebesar satu dolar jadi di sini kerjanya teman-teman hanya memainkan HP aja dan data yang nanti dikeluarkan itu nanti sama Honegin ini teman-teman akan dibayar seberapa yang teman-teman keluarkan atau pakai data tersebut jadi begitu teman-teman apa itu Honegin nice nah disini teman-teman untuk cara mau withdrawnya teman-teman disana kan ada tulisan payout tuh nanti jikalau sudah 20 dolar payout itu akan berwarna biru dan nanti teman-teman tinggal apa tinggal menariknya aja lewat sana dan penarikan minimal 20 dolar melalui paypal nah disini itu teman-teman bisa dilihat transaction history yang barusan yang banyak madunya itu dan disini juga teman-teman bisa melihat atau setting nanti teman-teman bisa disetting di sini sendiri basic datanya berapa yang ingin dikeluarkan dia terutama di mobil data limitnya dan disini juga ada how it work jadi bagaimana cara untuk bekerjanya jadi cara bekerjanya yaitu share ke teman-teman untuk mendapatkan uang setelah itu madu-madu tersebut nanti akan berternak atau meluarkan madu dan disini juga bisa dipakai menggunakan notebook Android dan PC nah disini teman-teman bisa menginvit ke teman-teman yang lain untuk mendapatkan 10% penghasilan dari teman-teman yang teman-teman ajak dan hasilkan uang untuk mendapatkannya jadi caranya gampang sekali teman-teman teman-teman hanya mengeluarkan atau memakai HP tersebut sehingga data tersebut kan terpakai jadi nanti data yang terpakai itulah nanti yang akan dibayar sama Kanegin tersebut oke teman-teman nah sekarang kita ke cara untuk mendaptarnya teman-teman jadi nanti teman-teman klik saja link yang saya sebutkan di bawah atau saya lampirkan di bawah nanti teman-teman jikalau sudah mengkliknya nanti tampilannya seperti begini nah disini teman-teman nanti bisa mengklaim yang 5 dolar tersebut untuk mendapatkannya nah setelah nanti teman-teman mengklaim atau mendaptarnya nanti teman-teman akan mendapatkan email untuk konfirmasi nah sekarang kita klaim ya yang 5 dolarnya ya caranya seperti begini nah kita klik klaim yang 5 dolar tersebut tunggu sampai loading atau masuk ke situs berikutnya nah nanti disini teman-teman harus centang yang ada basic data use state dan audience data nanti kalau sudah dicentang semua teman-teman klik OK nah disini nanti teman-teman masukkan email yang terdaftar yang bisa menerima verifikasi email tersebut nah saya contohkan dengan email ini nah setelah semuanya dipasukkan email berserta passwordnya passwordnya berupa huruf dan angka ya teman-temannya minima 8 karakter dan kalau bisa passwordnya itu yang gampang teman-teman ingat nah setelah itu selesai semuanya kita langsung klik sign up untuk melanjutkannya nah nanti teman-teman bisa ingat Sandi atau enggak terserah teman-teman aja nah nanti kalau teman-temannya sudah ini sudah muncul di halaman depannya dashboardnya nah ini udah teman-teman yang saya maksud teman-teman akan mendapatkan 5 dolar itu cuman teman-teman harus konfirmasi email dulu nah disini teman-teman klik aja konfirmasi email untuk mendapatkannya kita klik nah langsung kita masuk ke email emailnya seperti begini teman-teman baca nah ini emailnya teman-teman nanti teman-teman teman-teman akan mendapatkan email kita buka emailnya lalu klik verifikasi email setelah itu teman-teman klik browser dan nanti teman-teman akan dilanjutkan ke menu utama atau dashboard dan di sana teman-teman bisa lihat sendiri yang 5 dollar tersebut sudah masuk ke dompet teman-teman dan nanti setelah 20 dollar baru itu bisa di withdraw ya teman-teman ya sombong amat nah disini ada link referal teman-teman yang nanti teman-teman bisa copy dan bagikan ke WhatsApp Facebook Instagram dan lain-lain dan disini juga ada lain atau pada saat teman-teman ingin mendownloadnya di sini ada link Android Eva dan PC nah nanti teman-teman klik aja yang ada gambar Android tersebut untuk mendownloadnya soalnya ini belum ada di Playstore teman-teman jadi dia berupa APK dan nanti jika sudah teman-teman unduh nanti teman-teman tinggal klik aja aplikasinya jadi nggak usah masuk ke browser lagi Oke teman-teman cukup sekian video dari saya semoga video yang saya berikan bermanfaat dan jangan lupa di like subscribe dan share ya teman-teman terima kasih sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax